Saya tidak pro-Hamas dan tidak pro-Fatah. Saya hanya pro-Palestin, pro-Alakso. Satu jam, tujuh menit, tiga detik. Itu saya masih mencari sampai dengan sekarang. Tapi saya mendapatkan jawabannya justru di kolom komentar. Kesimpulan daripada podcast Smart People. Satu jam, tujuh menit, tiga detik. Justru ada di kolom komentar, ada komentar yang bagus banget. Tulisannya adalah, abang kayak orang mau belajar bahasa Inggris tapi ngundangnya guru mandarin. Jadi orang-orang akan disibukan dengan hal-hal seperti ini. Sehingga ia lupa tujuan utamanya, yaitu mendukung Palestina. Niat ingin berdonasi, tapi bingung. Karena sudut pandang terhadap Fatah, terhadap Hamas saja, menjadi pro dan kontra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya di channel Once Official. Baru-baru ini podcastnya Deddy Corbuzier mengundang narasumber, yaitu Buya Ar-Razi Hasim yang membahas konflik Palestina dan Israel. Di dalam video tersebut, Buya Ar-Razi Hasim lebih banyak membahas Hamas, Fatah, dan donasi yang diberikan kepada Palestina. Apakah sudah tepat sasaran? Nah, karena videonya ini cukup viral dan hingga 1 juta orang lebih yang sudah menonton video tersebut, sehingga banyak orang yang mengomentari dan yang menanggapinya. Salah satunya, Ustadz Felix Siaw ikut menanggapi podcastnya Deddy Corbuzier dengan Buya Ar-Razi Hasim. Jadi, menurut Ustadz Felix Siaw, justru podcastnya Deddy Corbuzier dengan Buya Ar-Razi Hasim ini membuat masyarakat resah atau membuat umat bingung hingga timbul pro dan kontra. Bisa saja orang yang menonton podcast tersebut mengambil kesimpulan bahwa orang-orang yang sepakat dengan pejuang Hamas justru akan tambah benci kepada argumentasi-argumentasi yang disampaikan oleh Buya Ar-Razi Hasim. Karena tidak menyampaikan satu sikap dukungan penuh terhadap Palestina, ia hanya berbicara mendukung Palestina tetapi tidak mendukung Hamas. Dan sebaliknya, jika ada orang yang kontra terhadap Hamas atau tidak mendukung gerakan Hamas seperti Buya Ar-Razi Hasim ini yang katanya tidak mendukung Hamas, maka orang tersebut akan mengambil kesimpulan. Jadi, bener kan pandangan gue selama ini terhadap Hamas? Nah, seperti itulah teman-teman. Jadi, orang-orang akan disibukan dengan hal-hal seperti ini sehingga ia lupa tujuan utamanya yaitu mendukung Palestina. Niat ingin berdonasi tapi bingung karena sudut pandang terhadap Fatah, terhadap Hamas saja menjadi pro dan kontra. Baik, teman-teman. Langsung saja kita simak dan dengarkan bagaimana tanggapan Ustadz Felix Siaw terhadap podcastnya Deddy Korbuzier dengan Buya Ar-Razi Hasim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjudan syukur, senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunianya dan atas izin daripada Allah, kita masih bisa untuk kembali mengumpulkan amal-amal ibadah pada hari ini dan mudah-mudahan semua amal ibadah kita Allah terima. Dan kalau ada kekurangannya, mudah-mudahan Allah tutupi dan Allah ampuni. Salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad s.a.w. Semoga seluruh kerinduan kita kepada beliau adalah kerinduan yang berbalas ketika berjumpa dengan beliau diomil akhir dan termasuk kita orang-orang yang dirindukan pula oleh beliau. Dan kita digolongkan menjadi umat-umatnya yang senantiasa mencintai karena nama beliau. Mencintai karena sama-sama mencintai beliau s.a.w. Alhamdulillah, teman-teman sekalian sederah mati Allah. Barusan tadi saya sudah selesai nonton satu podcast. Podcastnya Smart People. Satu menit, sorry, satu jam tujuh menit tiga detik. Dan selama saya nonton podcast ini dan saya akan menyampaikan dengan sesingkat mungkin biar teman-teman bisa paham. Selama saya nonton satu jam tujuh menit dan tiga detik itu ada cuma dua poin yang benar-benar diulang-ulang terus-menerus. Mungkin sekitar hampir lebih daripada 20 kali kalau saya nggak salah mencatat diulang-ulang terus. Pertama adalah tentang pertikaian sesama muslim yang ada di Palestine. Yaitu adalah lebih tepatnya antara Fatah dan Hamas dan juga konflik-konflik internal persetruan di antara kaum muslimin. Dan yang kedua adalah donasi. Dan hampir semua podcast itu satu jam tujuh menit tiga detik itu hampir tidak ada informasi yang berarti kecuali dua hal yang saya garis bawahi tadi. Dan saya mencoba berandai-andai. Seandainya saya orang yang mendengarkan itu yang memang saya sudah sepakat dengan perjuangan Hamas atau sepakat dengan perjuangan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mendukung kemerdekaan mereka dengan penuh. Maka pasti ketika saya punya pandangan seperti itu. Mendengarkan podcast ini dengan smart people dan kemudian ada satu narasumber. maka saya pikirkan pasti saya gak suka. Saya pasti gak suka banget dengan isi ini. Dan mungkin saya akan punya pandangan-pandangan negatif terhadap kedua orang yang ada di podcast ini. Ketika saya mensupport perjuangan Palestine. Ketika saya tidak mensupport atau bahkan saya mensupport Israel misalnya. Maka saya akan jadikan podcast ini sebagai sebuah dalil. Sebagai sebuah legitimasi. Benar kan? Kenapa gue itu supportnya Israel? Lihat tuh muslim itu kayak gitu. Sebenarnya ini cuma masalah politik aja. Ini sebenarnya gak ada yang benar mereka itu. Bahkan donasi pun mereka tilep. Bahkan mereka tuh sendiri juga berkonflik. Udahlah ngapain kita bantuin berkonflik orang-orang yang berkonflik. Kita konflik gara-gara konflik orang ngapain sih. Dan kalau saya jadi tipe orang yang ketiga orang yang masih berada di tengah-tengah belum menentukan pendapat ataupun orang yang memihak tapi masih malu-malu sudah pasti setelah saya mendengarkan podcast ini saya menjadi bimbang. Iya betul. Menjadi bimbang untuk mendukung menjadi bimbang untuk membantu. Menjadi bimbang untuk berdonasi. Kenapa? Karena informasi-informasi yang saya dapat itu. Artinya apa kebaikan pada saudara-saudara yang tadi di Palestina tidak ada. Orang yang mendukung mereka berselisih. Orang yang tidak mendukung mereka punya legitimasi. Sementara orang-orang yang berada di tengah-tengah mereka kemudian tidak melakukan apapun dan tetap berdiam diri. Maka ini kesimpulan saya setelah mendapatkan podcast itu. Jadi teman-teman sekalian kalau kita membahas tentang komunikasi. Komunikasi itu adalah kumpulan daripada informasi-informasi untuk mempengaruhi orang. Jadi komunikasi bukan hanya penyampaian informasi. Bukan hanya menyampaikan referensi. Bukan hanya sebuah tatap muka lalu bercakap-cakap. Lalu orang dengar. Enggak. Komunikasi intinya adalah pada apa yang terjadi ketika informasi itu sudah disampaikan. Jadi kalau saya ngomong pada teman-teman sekalian dengan cara seperti ini di dalam kepala saya saya punya sesuatu yang saya mau tuju. Saya punya sesuatu yang saya mau teman-teman dapat. Yaitu adalah apa? Saya mau teman-teman punya referensi yang baru setidaknya teman-teman tidak terpengaruh oleh podcast-podcast yang semacam tadi. Itu adalah yang di dalam hati saya. Maka apapun yang saya sampaikan untuk mempengaruhi teman-teman sekalian. Apapun yang saya sampaikan untuk membentuk kecenderungan pada perasaan teman-teman sekalian. Kecenderungan pada logika teman-teman sekalian. Apapun yang saya sampaikan tujuannya untuk itu. Artinya kalau kita menyampaikan satu hal menyampaikan satu materi yang kita ulang-ulang adalah satu hal atau dua hal itu terus-menerus berarti poin penekanan kita memang pada seperti itu. Memang pada disitu. Andaikan kita sampaikan hati-hati kalau mau donasi kalau donasi itu nanti ada masalah emang semuanya akan sampai ke sana. Enggak tahu gue pernah disitu dan enggak semuanya sampai ke sana. Hati-hati kalau donasi jangan-jangan dimanfaatkan untuk orang yang lain jangan-jangan ditilap sama orang karena ada lho faktanya yang ditilap ada lho yang dipakai untuk beli ke warga negaraan ada lho untuk begini ada lho untuk begitu apa tujuan saya ngomong seperti itu? Tujuan saya membuat Anda bimbang. Ketika Anda mau berdonasi Anda tarik lagi. Ah nanti begini. Eh nanti begitu. Nah itu tujuannya. Kenapa? Ini adalah yang mau saya sampaikan. Ketika saya mau mensupport perjuangan orang-orang yang ada di Palestina kemudian saya dikasih tahu ah mereka tuh juga berkonflik lho mereka tuh juga ribut lho sendiri bahkan mereka tuh mau bunuhin saudaranya sendiri juga lho sebenarnya nggak gitu juga sih perjuangan mereka. Tadinya awalnya saya mensupport karena mereka muslim karena mereka adalah orang yang terjajah karena mereka adalah orang-orang yang cuma membela negerinya dan mempertahankan tanah airnya kemudian saya jadi nggak jadi. Kenapa? Karena ada sesuatu konflik di dalam diri saya. Artinya informasi yang saya dapatkan barusan itu berkonflik dengan informasi-informasi yang sebelumnya sehingga akhirnya saya jadi bimbang dan akhirnya saya jadi tidak bergerak. Itu sama aja. Ketika kita mengalami satu hal kita menyampaikan kepada orang tentang satu kejadian tapi kejadian yang tidak esensial yang membuat orang tuh akhirnya bingung. Misal, ada orang datang ke rumah. Ada orang datang ke rumah saya lalu orang tadi bilang ini adalah tanah kakek saya dari zaman dulu atau tanah buyut saya dari zaman dulu. Sementara saya sudah punya sertifikat tanah sementara tanah itu sudah saya beli tercatat lalu kemudian saya bilang enggak ini tanah saya. Ini adalah rumah saya. Dia bilang enggak ini rumah saya. Dia bawa banyak orang kebetulan disokong sama Pak RT kemudian dia menempati setengah rumah saya enggak hanya itu dia bahkan nyuruh saya tidur di WC lalu kemudian saya nggak punya kebebasan di tanah saya sendiri di rumah saya sendiri lalu kemudian saya berteriak tolongin saya dong tolongin saya dong tetangga saya yang kebetulan kenal sama saya. Tetangga saya lagi yang kenal juga sama saya. Lalu bilang ya kita harus tolong tuh Felix itu rumahnya lagi diambil orang. Itu rumahnya lagi dijajah tuh sama orang. Itu ada rumahnya lagi dirampok sama orang. Lalu kemudian tiba-tiba ada orang datang. Ya memang kita harus membantu Felix setelah dia ikut podcast. Ya memang kita harus membantu Felix. Tapi saya cuma mau cerita aja sih memang kita harus harus kita empati pada orang-orang yang rumahnya diambil itu ya. Memang kita harus membantu pada orang-orang yang disolemi. Tapi ya gini loh emang kamu sangka Felix itu siapa? Felix itu saya tahu dulunya dia sering berantem sama kakaknya. Dia juga pernah bantah sama ibunya. Dia juga kemarin ketika makan pempek makan lima bayar satu. Jadi orang gak fokus lagi pada masalahnya apa. Masalahnya adalah pada konflik. Masalahnya ada pada donasi yang gak nyampe. Yang mungkin ada fakta seperti itu tapi gak sebanyak yang diomongkan. Sedangkan konflik sebenarnya masalah sebenarnya itu hilang semuanya. Bahwasannya rumah saya dijajah orang. Rumah saya dirampok orang. Tanah saya diambil sama orang. Itu semua hilang. Karena pemberitaan-pemberitaan yang tidak esensial. Pertanyaannya Fatah dan Hamas dianggap berantem. Pertanyaannya mungkin gak Fatah dan Hamas itu berantem kalau gak ada Israel di situ? Kalau Israel gak ngambil tanah mereka. Muncul gak perbedaan diantara mereka? Bagaimana menyikapi pendudukan Israel? Fatah kemudian merasa oke kita harus kompromi. Kita harus negosiasi. Kita buka komunikasi. Sementara Hamas tetap ada posisinya. Enggak kita gak membuka komunikasi. Kita pokoknya harus memperjuangkan agar penjajah itu hengkang dari tanah ini. Gak akan ada dong. Kalau Israelnya gak ada kenapa gak itu dulu yang dibahas? Yang kita bahas adalah ini tanahnya mereka diambil oleh orang-orang Israel semenjak 1948. Itu bahasannya kemana? Yang kita bahas dari kemarin-kemarin adalah kenapa Hamas menembakkan roket? Orang-orang bertanya gitu kan. Berarti Hamas yang teroris dong karena mereka yang mulai duluan. Kita bahas dari mana dulu? Kalau kita bahas Sultan Agung nyerang Batavia ya berarti Sultan Agung yang jahat dong kalau Sultan Agung nyerang Batavia tapi kita gak tau gak sih serangan Sultan Agung terhadap VOC di Batavia itu adalah serangan karena memang negerinya terjajah. Gitu loh maksudnya. Maka perlawanan Hamas adalah perlawanan orang-orang yang dijajah. Ini esensinya. Kemana omongannya ini? Gitu loh maksudnya. Kenapa kita harus fokus pada sesuatu yang membingungkan umat? Yang membuat umat itu akhirnya berpikir ulang untuk menyatakan dukungan berpikir ulang untuk berdonasi karena kita senantiasa menakuti-nakuti kita senantiasa menampilkan fakta-fakta yang tidak esensi sama sekali. Nah ini adalah menjadi pertanyaan saya ketika saya nonton itu. Dan saya bingung untuk apa sebenarnya podcast seperti ini dibuat. Di saat orang ketika membahas tentang Palestina orang bahas tentang why kenapa kita harus peduli pada tanah Palestina? Kenapa kita tetap harus terkoneksi pada tanah Palestina? Karena itu tanahnya tanah isrohnya Nabi. Karena itulah disitu Nabi diangkat menjadi pemimpin para Nabi. Berarti ada estafet kepemimpinan antara seluruh Nabi kepada Nabi Muhammad. Artinya umat muslim juga. Bahwasannya negeri itu adalah negeri yang diberkahi. Bahwa orang-orangnya disitu dijajah. Bahwasannya negeri itu pernah menjadi percontohan ribuan tahun di tangan kaum muslimin untuk mencontohkan kebaikan, toleransi, dan kedamaian bagi dunia. Orang-orang bahas tentang bagaimana caranya kita bisa untuk berkontribusi dalam problem ini. Orang-orang menyerukan zolimnya Israel yang didiamkan oleh seluruh dunia. Dan kemudian bagaimana Palestina yang tidak mendapatkan perhatian sama sekali tapi masih bisa berjuang sampai dengan sekarang. Tiba-tiba ada podcast semacam ini. Nah itu yang kemudian kita pertanyakan teman-teman sekalian. Untuk apa sebenarnya dibuat hal-hal yang semacam ini? Apakah ketika dibuat semacam ini dia pengen yang buat ataupun yang menjadi narasumber pengen orang-orang menjadi bingung? Dan memang tidak mengherankan. Ya karena pada dua tahun yang lalu ketika yang bersangkutan juga ditanya jawabannya begitu. Hamas adalah ikhwanul muslimin garis keras. Siapapun yang bertentangan dengannya berarti boleh dibunuh. Ini informasi dari mana? Informasi dari mana bahwa Hamas setiap yang bertentangan dengan dia boleh dibunuh. Semua yang bertentangan dengan dia adalah antek Israel yang boleh dibunuh. Itu informasi dari mana? Jadi bagi saya secara pribadi satu jam, tujuh menit, tiga detik. Itu saya masih mencari sampai dengan sekarang. Tapi saya mendapatkan jawabannya justru di kolom komentar. Kesimpulan daripada podcast Smart People. Satu jam, tujuh menit, tiga detik justru ada di kolom komentar ada komentar yang bagus banget. Tulisannya adalah Abang kayak orang mau belajar bahasa Inggris tapi ngundangnya guru Mandarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah luar biasa apa yang disampaikan oleh Ustadz Felix Siawu. Dan tentunya saya pribadi memohon maaf kepada Buya Ar-Razi Hasim. Saya tidak niat suul adab kepada Buya. Saya tetap menghargai Buya adalah seorang alim sebagai Ustadz, sebagai ulama. Akan tetapi perlu digarisbawahi oleh teman-teman sekalian. Tidak semua ulama, semua kiai, semua Ustadz mempunyai atau memiliki semua pengetahuan. Sebagaimana ulama-ulama terdahulu pun mereka mempunyai pengetahuan, mempunyai ilmu di bidangnya masing-masing. Ada yang di bidang hadith, ada yang di bidang siroh, ada juga yang di bidang tafsir, ada yang di bidang tasawub, ada juga di bidang fikih. Tidak semuanya mereka mengetahuinya. Tidak semuanya mereka ahli di dalam bidang tersebut. Nah maka saya pribadi di dalam hal ini, di dalam konflik Israel dengan Palestina, saya tidak condong, tidak setuju kepada Buya Ar-Razi Hasim. Akan tetapi di dalam hal-hal yang lain, saya mungkin setuju kepada pendapat beliau, kepada ceramah-ceramahnya beliau. Seperti Buya Ar-Razi sering menjelaskan tentang Torikot, tentang tasawub, tentang Ma'rifat. Ya mungkin saya setuju di dalam hal-hal itu. Karena memang Buya Ar-Razi menguasai di dalam bidang tasawub, Torikot, dan Ma'rifat. Akan tetapi, mengenai konflik Israel dengan Palestina, saya tidak setuju dan tidak sependapat dengan apa yang Buya Ar-Razi Hasim katakan. Akan tetapi, menurut hemat saya, Buya Ar-Razi Hasim untuk saat-saat ini, tidaklah membahas konflik Palestina dengan Israel. Karena begitu banyak orang-orang yang tidak sependapat dengan Buya Ar-Razi Hasim, sehingga menimbulkan perot dan kontrak, memperkeruh suasana, memperkeruh keadaan, sehingga membuat umat ini bingung dan bimbang. Mungkin ini saja pembahasan kita di video kali ini. Kita berjumpa kembali di video berikutnya. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.